Intro Ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang saya cintaikan Allah Hari ini, nasta'inu billah Kita memohon pertolongan kepada Allah SWT Kita akan belajar tentang sebuah tema kebarakahan Ya, Masya Allah Kenapa saya pilih tema kebarakahan, Bu? Karena sejatinya, hidup ini kalau tanpa adanya barakah, Bu Seperti ibu masak sayur tanpa garam Kira-kira nikmat, nopo-nopo, anyep Betul, anyep Jadi kalau hidup nggak barakah, itu anyep hidupnya Lurus aja Ya, anyep Pernikahan tanpa barakah, anyep Ya, harta tanpa barakah, anyep, Bu Hidup tanpa barakah yang ada gonjang, ganjing, kesana, kemari Tapi nggak merasakan ketenangan hidup Subhanallah Dan kita hari ini belajar Sesungguhnya barakah itu apa? Barakah itu, Bu? Barakah Barakah Kita kan seringnya dengar ya kata berkah, ngalap berkah Biasanya begitu ya Orang kita kan bilangnya ngalap berkah Itu apa sih sesungguhnya makna dari barakah? Barakah itu kata para ulama ibu-ibu adalah bertambahnya kebaikan Subhanallah Bertambahnya ketaatan Itu barakah Jadi semakin kita bertambah kebaikan Semakin kita, hidup kita bertambah ketaatan Maka Allah berikan kebarakahan Ya, subhanallah Dan barakah itu datangnya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berarti kalau datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya kita harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma bariklana Ya Allah berikanlah kebarakahan Untuk apa? Fi hayatina Untuk kehidupan kami Wafi zurriyatina Untuk anak keturunan kami Wafi azwajina Untuk pasangan-pasangan hidup kami Wafi amwalina Untuk harta-harta kami Kita berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kebarakahan, ibu-ibu, dibagi menjadi dua Ada kebarakahan dinia Ada kebarakahan duniawiah Apa arti kebarakahan dinia? Kebarakahan dinia itu Kebarakahan yang bersumber dari agama Itu dinia Kebarakahan yang berasal dari agama Agama kita Yang kedua tadi adalah duniawiah Adalah kebarakahan yang berasal dari dunia Apa contoh diantara contoh Barakah yang berasal dari dinia Atau dari agama Contohnya, bu Barakah yang berasal dari Al-Quran Jadi, Al-Quran itu Subhanallah Akan memberikan kebarakahan Bagi siapapun yang membacanya Baik di dunia Maupun di alam kubur Dan di akhirat Subhanallah Saya pernah berjumpa dengan salah seorang Sheikh beserta istri beliau Dari Timur Tengah Kata beliau Menasehati kita orang Indonesia Kata beliau Jika engkau memutuskan hidupmu dengan Al-Quran Maka tunggu kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan merubah hidupmu menjadi lebih baik Ya, Masya Allah Dan ini kita harus yakin Ibu-ibu Mesti akan ada bedannya Dalam kehidupan kita Ketika kita itu berdekatan dengan Al-Quran Allah akan berikan waktu kita lebih barakah Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran Dan kita tahu yang namanya Al-Quran itu punya hak bu Di antaranya adalah dibaca Ya Di antaranya adalah ditadaburi Jadi bukan hanya dibaca terus Ya, karena Kalau kita membaca Betul ada efeknya Al-Quran berikan kebarakan untuk kita Di antaranya apa efeknya Ketika kita membaca Al-Quran Satu huruf saja kita mendapatkan Sepuluh kebaikan Kemarin kita hitung-hitungan Ya, pas ada pertemuan di hotel Di Heritage Di Hotel H-Park itu Ada salah satu ustadah dari Madinah Kemarin hitung-hitungannya Kalau satu halaman itu Kurang lebih berapa huruf tuh bu Sekitar 1.500 ya Sekitar 1.500 Itu belum dikalikan 10 kali Ya, berapa banyak Kita mendapatkan kebarakan dari Al-Quran itu sendiri Ketika membacanya Dan subhanallah bu Ketika membaca Al-Quran Ya, orang yang sering hidupnya itu Baca Al-Quran Dikit-dikit baca Al-Quran Dikit-dikit baca Al-Quran Mbak-mbak sambil nunggu dagangan Daripada menunggu Gak ada yang bisa dilakukan Misalnya Baca Al-Quran Jadi yang namanya baca Al-Quran itu Bukan cuma habis maghrib Ya, kalau kita kan habis maghrib Waktunya baca Al-Quran Sambil menunggu Baca Al-Quran Subhanallah Allah akan berikan kebarakan Untuk waktunya Mbak Subhanallah Bahkan bukan hanya Yang namanya Al-Quran itu Bu Efeknya Bukan hanya kepada kita yang membacanya Kepada orang-orang yang di sekelilingnya Ya Kepada anak keturunannya Kepada tetangga-tetangganya Semua Allah jadikan baik Subhanallah Boleh Misalnya Bu Yuni Mengadakan sebuah peraturan Misal Bu Yuni Karyawan sini Minimal baca Al-Quran Setengah juz Ya misalnya Setengah juz itu sedikit ya Bu ya Ya daripada satu juz Ya kan Pelan-pelan Nah Anak-anak yang disini Berterima kasih ke Bu Yuni Alhamdulillah Maturnuun Bu Sudah dikasih peraturan setengah juz Awalnya Awalnya niatnya Yang penting centang gitu ya Yang penting absen udah baca Ya baca beneran terus nyentang Tapi nanti lama-kelamaan itu Akan menjadi Hibit Akan menjadi kebiasaan Subhanallah Yang namanya baca Al-Quran itu Awalnya dipaksa Bu Ya Orang yang gak pernah baca Al-Quran Atau sekalingnya baca Al-Quran Sebulan sekali Atau pas Ramadan saja Itu berat Maka harus dipaksa Bismillah Ya Allah Saya mohon Kepadamu Berikanlah karunia Kepadaku Untuk bisa baca Al-Quran Minimal Walaupun gak bisa One day One juz Ya gak apa-apa Yang penting Istiqam Kalau lebih Boleh gak Dua juz Diga juz Monggo Silahkan Semakin banyak Al-Quran Yang kita baca Maka kita akan Semakin banyak Mendapatkan kebaikan Dan tentunya Ibu-ibu Ketahuilah Wahai saudariku Bukan hanya di dunia Subhanallah Saya dapat laporan Dari salah satu Wali murid Masya Allah Wali murid di tempat kami Di sekolah Al-Tafiz Unggulan Kata beliau begini Cerita ke saya Ngobrol langsung Kata beliau Ustazah Masya Allah Ustazah Ketika Anak saya itu Disekolahkan disini Di sekolah Al-Tafiz Unggulan Disatu Masya Allah Ustazah suami saya Yang tadinya Baca Al-Quran Lihat anaknya Komat kamit Yang dibaca Al-Quran Komat kamit Anak kecil kan begitu Subhanallah Saya itu sering Lihat anak-anak Lagi di ayunan Terus mereka Baca Mulutnya otomatis Subhanallah Bifadlillahi ta'ala Atas keutamaan Allah Eh ayahnya Kata istrinya ya Bilang ke saya Kata ibunya Sekarang ayahnya Mau baca Al-Quran Katanya Padahal saya gak bilang Suruh baca Al-Quran Lihat anaknya Komat kamit Baca Al-Quran Akhirnya Allah gerakkan Hati ayahnya Untuk baca Al-Quran Allah akbar Lihat bu Al-Quran memiliki efek Bukan hanya Kepada yang membacanya Tapi juga kepada Orang-orang yang ada Di sekelilingnya Subhanallah Subhanallah Ya subhanallah Sampai ibu itu Menitiskan air mata Ya Allah Katanya ya Saya juga kadang malu Kalau saya banyak Megang HP itu Kata anak saya Yang sekarang sedang Berproses mengapa Quran Mama ayo ma Katanya Baca Al-Quran Katanya Ya Allah Katanya Masya Allah Masya Allah Jadi benar-benar Yang namanya Al-Quran Itu punya efek Dan teman-teman Jangankan teman-teman Ya Masya Allah Mendapatkan kebaikan Yang sangat banyak Teman-teman lagi sakit saja Teman-teman baca Al-Quran Itu akan mendapatkan Kebarekahan Untuk kesembuhan Penyakit tersebut Ya Masya Allah Kemarin ada penelitian Bahwa ketika Al-Quran itu Dibaca dengan suara keras Kepada yang sakit ya Dan dia baca sendiri gitu Pasiennya baca sendiri Itu akan Menghasilkan Sel-sel baik Dalam tubuh Ya Masya Allah Dan kalau sel-sel baik itu Tumbuh di dalam tubuh kita Maka jiwa kita akan sehat Fisik kita akan sehat Maka subhanallah Saya pesan ibu-ibu Yuk baca Al-Quran Kapan baca waktu Al-Quran Yang terbaik Di malam hari Ya atau Dalam keadaan ketika kita tenang Kita baca Al-Quran Nah apakah cukup Ya manfaat Al-Quran Kebarekahan Al-Quran itu Hanya kita peroleh di dunia Ternyata enggak Al-Quran tidak meninggalkan kita Walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur Akan datang Al-Quran itu Dengan Menampakkan Bau yang harum Bau yang harum Dan Rasulullah mengatakan Anissa Anissa itu Teman Yang Dekat Ya Jadi Al-Quran itu akan datang Akan datang kepada Mayit di dalam kubur Dan menampakkan Keharuman Ya kebagusan Subhanallah itu semua Atas izin Allah Terus dia datang Assalamualaikum Apakah kau mengenaliku Wahai Mayit Saya adalah Bacaan Al-Quranmu Yang biasa kamu baca Di dunia Saya datang sekarang Menemanimu Tenang Jangan kau risau Berada di alam kubur Subhanallah Subhanallah Dia enggak menenggalkan kita bu Subhanallah Apakah cukup Hanya di dunia Dan di akhirat Kita dapatkan Kebarakahan Dalam Al-Quran Tidak ternyata Oh iya Saya pernah bilangkan bu Ada orang membaca Al-Quran Tiap hari Lima jus Lima jus bu Setiap hari Jumat itu selesai Apa yang Allah berikan Dari kebarakahan Al-Quran Dia baca Mayitnya utuh Jenazahnya utuh Ya Jadi waktu itu Sempat dibongkar Karena ada sesuatu Kemudian dilihat tuh Masya Allah Tabarakar Rahman Allah mengharamkan Allah melarang Ulat-ulat yang ada Di dalam tanah Untuk memakan Jasadnya Mayit ini bu Utuh Yang melihat Menyaksikan Bukan hanya satu orang Banyak orang Katanya seperti Baru kemarin Diletakkan di Liang Lahat Ya Jadi kafannya tuh utuh Padahal itu sudah bertahun-tahun Allahu Akbar Subhanallah Apakah cukup Di alam kubur saja bu Al-Quran akan memberikan Keutamaannya untuk kita semuanya Ternyata tidak Ternyata di akhirat juga Al-Quran akan Memberikan syafaatnya Bagi siapapun yang membacanya Subhanallah Ibu-ibu Saya mau tanya Ibu-ibu Surat favorit Kan biasanya ada ya Yang biasa Ibu-ibu baca Surat nopo Selain Tiga kul Nanti ibu kalau gak digituin Saya favorit ustada Baca nopo bu Kul huwa Allah Selain kulah Allah Surat favoritnya nopo Al-Muluk Oke baik Yang lain yang lain Al-Kahfi yang lain Al-Waqiyah yang lain Yang lain Al-Jumu'ah Surat Al-Jumu'ah Ada lagi ada lagi Sampun Ternyata bu Di antara surat favorit Yang harus kita tanamkan Dalam kehidupan kita Itu ada surat Al-Baqarah Dan Al-Imran Ya Itu harus jadi kita favoritkan Kenapa Karena kalau kita baca Surat Al-Baqarah Dan Al-Imran Subhanallah Besok di akhirat Mereka akan Allah jadikan Seperti awan Menaungi kita Dari sengatan matahari Yang cukup panas Masya Allah Masya Allah Ibu-ibu seneng gak sih Kalau di dunia nih Misalnya Panasnya sampai 50 derajat Ya Atau di Indonesia Berapa sih gak sampai 50 kali ya bu Ya berapa 35 lah ya Lagi panas Tengtengan Masya Allah Sekarang gak panas ya Masya Allah Kemudian Ibu-ibu tiba-tiba Di atas tuh ada Payung Atau ada yang menawarkan payung Silahkan bu ini lagi panas banget Silahkan pakai payung Seneng gak kira-kira kita Seneng kan gak kepanasan Begitu pula di akhirat Surah Al-Baqarah Dan Al-Imran Itu datang Yang mana Mereka itu Akan Menampakkan Seperti awan Ya seperti awan Ghamam Ghamam itu awan Dan akan menaungi Di bawahnya ini bu Khusus bagi orang-orang Yang terbiasa di dunia Membaca Surah Al-Baqarah Dan Al-Imran Subhanallah Subhanallah Ya Jadi kalau tadi ibu-ibu Saya surah favoritnya Al-Waqi'ah Surah favoritnya Ar-Rahman Surah favoritnya Al-Kahfi Surah favoritnya Al-Jum'ah Boleh Tapi ditambah Ya Al-Baqarah Dan Al-Imran Karena dia akan mendapatkan Kita akan mendapatkan Keutamaan tersendiri Di akhirat nanti Al-Baqarah Dan Al-Imran Ya Masya Allah Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Menurut ibu-ibu Al-Baqarah Dan Al-Imran Itu kira-kira Berat Apa Mbakaran Saiz tuh bener Berat Berat ya Berat Tapi kan gak sekali duduk bu Dibagi-bagi Jadi misalnya Surah Al-Baqarah Kurang lebih ada berapa Tiga jenis kurang ya Nah itu dibagi nanti Dibagi misalnya Bakdo Duhur Berapa Bakdo Asar Berapa Bakdo Maghrib Berapa Bakdo Isya Berapa Bakdo Subuh Berapa Dan Masya Allah Kalau ibu-ibu sudah hafal Surah Al-Baqarah Masya Allah Dibakai wirid Ya wirid itu Murajah Jadi harian Ya baca aja Surah Al-Baqarah Kenapa misalnya kita Baca surah Al-Baqarah Sering-sering baca Pertama tadi Nanti Al-Baqarah Dan Al-Imran Akan Allah jadikan Sebagai ghamam Ya awan Yang akan melindungi Siapapun yang membaca Surah Al-Baqarah Dan Al-Imran Dan ini insya Allah Keutamaannya Hadisnya sahih Ibu-ibu hati-hati Karena banyak fadilah Keutamaan Keutamaan surat-surat tertentu Yang mana itu Hadisnya Dair Tidak benar Contoh misalnya Surat Al-Waqarah Keutamaannya Penglaris Misalnya Itu hadisnya lemah Gak bisa didadikan hujah Jangan kita mengamalkan itu Karena memang gak ada Hadisnya dari Rasulullah S.A.W Yang ada Kalau kita baca Surat Al-Baqarah Kata Rasulullah S.A.W Maka setan lari Dari rumah yang dibacakan Surat Al-Baqarah Ibu kalau di rumah Sering diganggu Syaitan Mau baca Quran Ngantuk Baru baca Bismillahirrahmanirrahim Malas Baca Al-Baqarah Paksa baca Nanti syaitannya kabur Atau misalnya Mungkin Kalau di Jowo Biasanya kan ada yang Bilang Oh itu rumahnya angker Misalnya ya Bacain di surat Al-Baqarah Nanti hilang Lama-kelamaan mereka akan Menyingkir Masya Allah Jadi sering-sering baca Kenapa Bu Favoritnya Bu Al-Baqarah Dan Al-Imran Dan nanti Subhanallah Di akhirat Bu Al-Quran ini Mengenali para sahibnya Mengenali siapa yang Rajin baca Al-Quran itu sendiri Ya Rabb Kata Al-Quran Saya tahu Misalnya saya contohkan Disini Bu Yuni Ya Allah Kata Al-Quran Al-Quran akan berbicara Saya tahu Bu Yuni Waktu di dunia Dihabiskan Waktunya Siangnya Dengan Membacaku Malamnya dihabiskan Untuk membacaku Wahai Rabbi Izinkan hamba Katanya Al-Quran Saat ini Izinkan saya Saat ini Memberikan syafaat Kepada Bu Yuni Ya Dan masuklah Bu Yuni Ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Amin Allahumma amin Jadi diantara syafaat Yang diperbolehkan itu Yang diizinkan oleh syariat Adalah Al-Quran itu sendiri Masya Allah Masya Allah Baik Kemudian Al-Quran Ibu-ibu Yang berarti Memberikan kebarakahan Untuk kehidupan kita Di alam barzah Dan juga Di akhirat Al-Quran Di samping kita membaca Memperbanyak membaca Juga di tada burih Caranya bagaimana Kemarin Ketika Kami belajar Metode tikror Di hotel Espak itu Di hashtag itu Ustadzahnya bilang begini Jadi ada metode Salah satu dari Masjid Nabawi Namanya tikror Itu Masya Allah Lengkap Sudah dapat semua Membaca Kita dapat Karena minimal Kalau mau membaca Untuk kita dapat Hafalan mut'kin Itu empat puluh kali Satu ayat Dibaca empat puluh kali Berarti kan membaca Dapet ya bu ya Kemudian setelah dibaca Kita dapat juga Disitu diperintahkan Untuk membaca Tafsir Mentadaburi Dan beliau Merekomendasikan Salah satu Tafsir yang Untuk para pemula Namanya Tafsir Muyasar Sudah ada versi Indonesianya Tafsirnya namanya Muyasar Itu ibu-ibu baca Dicaranya Dibaca dulu Setelah itu Dibaca tafsirnya Baca Beda ya bu Tafsir sama terjemahan Itu beda Terjemahan itu Hanya menjelaskan Arti perkatanya Ayat ini Artinya apa Tapi kalau Tafsir itu Menjelaskan secara Tafsir Secara terperinci Kenapa Ayat itu diturunkan Asbabun nuzulnya Apa Kemudian Arti ini Apa maknanya Semua ada di tafsir Ya Masya Allah Nah setelah kita Mentadaburi Al-Quran Di antara Hak Al-Quran adalah Dihafalkan Subhanallah Dari kemarin kami Belajar metode Tikrar itu bu Ya ternyata Untuk menghafal Al-Quran itu Tidak susah Bidnillah Hita'ala Kenapa Karena kita Membacanya aja 40 kali pengulangan Dengan melihat Mushaf Setelah itu Nanti kita Membaca tafsirnya Kemudian didengarkan Kita mendengarkan Qari Ya orang yang Membaca Al-Quran Kemarin Salah satu Sheikh yang Direkomendasikan Oleh Ustaz dan Naja Adalah Sheikh Hudhaifi Beliau imam Di Masjid Nabawi Ya Didengarkan Benar gak baca Anak Al-Quran kita Subhanallah Setelah itu Bu Bifadlillah Atas keutamaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat yang kita Baca 40 kali itu Kemudian kita Dengarkan dari Sheikh Hafal Bidnillah Jadi beliau Pengen Bahwa yang namanya Menghafal Al-Quran Itu mudah Semudah Ibu-ibu Hafal surah Al-Fatiha Kan ibu-ibu Sekarang surah Al-Fatiha Di merojaan apa Merojaakan Setiap salat ya Kita baca Al-Fatiha Tanpa Maksudnya Bersusah-susah Masya Allah Insya Allah mudah Nah kalau kita Membaca Al-Quran Sering baca Al-Quran Satu ayat Diulang 40 kali Insya Allah Bi-idnillah Al-Quran itu Akan menjadi Mudah Masya Allah Dan terakhir Ibu-ibu Kalau kita pengen Dapat kebarakahan Al-Quran Maka Al-Quran itu Diamalkan Subhanallah Subhanallah Dan ini yang Seharusnya kita lakukan Ya Al-Quran Bukan hanya dibaca Bukan hanya ditadaburi Tapi diamalkan Isi kandungannya Karena itu Menjadi panduan hidup kita Ya Al-Quran itu Hadis-hadis sahih itu Menjadi panduan hidup kita Semua problem Semua masalah Yang ada di dunia Dan dalam kehidupan Seseorang Solusinya Ada di dalam Al-Quran Dan ada di dalam As-Sunnah Semuanya ada Ya Tidak terkecuali Sudah dijelaskan Allah SWT Google map-nya kehidupan Itu Al-Quran dan Sunnah Ya kalau kita melepaskan Salah satunya Kita akan tersasar Ya Masya Allah Baik Yang pertama tadi Dari agama Al-Quran Yang kedua Kebarakahan dari segi Agama kuncinya Ada di Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya jadi Kebarakahan yang ada Dalam diri Rasulullah Nah kebarakahan yang ada Dalam diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu kita bisa Melakukannya Dalam dua Cara Yang pertama Kalau berjumpa Dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat Radiyallahu anhum Jami'an Mereka Bisa Mengambil Barakah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sampai keringatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau masih hidup Itu Diperbolehkan Untuk apa Untuk mengambil Barakah darinya Tapi ketika Rasulullah masih Hidup Sampai ada dalam Satu riwayat Para sahabat itu Ketika Karena Keringatnya Rasulullah Itu beda Sama keringatnya kita Keringatnya Rasulullah Itu wangi Ya masya Allah Dan boleh itu Boleh Yang penting Rasulullah masih hidup Ya gak boleh Kalau sudah meninggal dunia Bahkan Subhanallah Subhanallah Ibu-ibu Para sahabat Radiyallahu anhum Jami'an Mereka juga Sebagian dari mereka Mengambil Barakah Dari makan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya masya Allah Makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan kita tahu Ada banyak Hadis-hadis Yang menyebutkan Masya Allah Tawarkarrahman Yang mana Masakan itu Satu panci kecil Dan Banyak para sahabat Pada waktu mereka Menggali parit Ya sebelum Perang khandak Mereka Berada dalam Kelaparan yang sangat Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Ketika datang Dihadirkan kepada beliau itu Makanan ya Satu panci kecil Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Wahai para sahabat Ayo makan Ayo makan Semua yang hadir makan Yang menggali parit Makan Makanannya gak habis-habis Masya Allah Semuanya kenyang Bahkan sampai tersisa Itu barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau masih Hidup Nah Kalau beliau sudah meninggal dunia Apa yang bisa kita lakukan Apakah kita bisa mengambil barakah Dari jasad Beliau yang telah wafat Tidak bisa Dan saya pesan Bu Besok Kalau ibu-ibu dimudahkan Untuk berkunjung ke Raudah Amin Raudah itu apa Raudah itu taman Dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala Di masjid Nabawi Ada Disitu nanti Biasanya Para jamaah Melewati Pintu Yang bertuliskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pintu Pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar Nah Apa yang bisa kita lakukan Ketika kita melewati itu Yang bisa kita lakukan Bersalawat saja Ada doanya Tapi tidak boleh Bu Hati-hati Kita sampai ngalap Barakah Mengelus-ngelus Napa ini kok Pagernya Ya Meraung-raung Dengan suara yang keras Itu tidak diperbolehkan Nanti banyak jamaah Ya sebagian Sebagian Bukan banyak Sebagian Ada yang Menurut mereka Di antara kebarakahan Yang mereka bisa ambil Adalah dengan Mengusap-ngusap Pager Kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Padahal Yang namanya pager Dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu jauh bu Ada pintu lagi Untuk bisa masuk ke situ Nah Hal-hal yang demikian Itu tidak diperbolehkan Dalam Islam Apa yang bisa kita lakukan Ngalap barakah Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau sudah wafat Yang bisa kita lakukan adalah Melaksanakan apa-apa Yang diperintahkan oleh beliau Catat ini baik-baik Setiap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika Ia Benar-benar Mengaku Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Ia harus Melaksanakan Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan mengatakan Dan tidaklah kita melaksanakan Perintah Rasulullah bu Kecuali kita harus banyak hadir di majlis ilmu Ya kecuali kita harus ngaji Oh ternyata Kalau orang Jawa ya Kanjeng Nabi gitu ya misalnya ya Oh ternyata kanjeng Nabi ini kok Puasa Senin Kamis Misalnya Dari mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Puasa Senin Kamis bu Dari hadis Ya Kalau kita gak datang ke pengajian Kita gak tahu Kalau ternyata Rasulullah memerintahkan Puasa Senin Kamis Ya Masya Allah Baik Dan apa yang bisa kita lakukan Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk mengambil barakahnya Banyak bersolawat kepada beliau Ya banyak bersolawat kepada beliau Terutama Di malam hari Atau malam Jumat Jadi malam Jumat itu Sebenarnya Waktu terbaik untuk bersolawat Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Ya Masya Allah Barang siapa yang memperbanyak salawat Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di malam hari Jumat Maka ia akan mendapatkan Kebaikan yang banyak Dan salawatnya Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ingat ya Bu Yang namanya salawat itu Untuk Mendapatkan Kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan untuk mendapatkan mobil Bukan pula untuk mendapatkan rumah Kita gak usah ikut-ikutan Eh kamu mau gak Mobil bagus Eh salawatin yuk Ada gak sih Bu disini Di luar sana deh Disini insya Allah gak ada Mau apa Wah itu keren banget itu ya Rumahnya megah Salawatin aja Subhanallah Terlalu rendah Bu Kalau kita itu bersalawat Hanya bertujuan Untuk mendapatkan Kepingan-kepingan dunia Yang tidak bisa kita bawa mati Orang yang rajin bersalawat itu Bu Ya orang yang senantiasa Ikut petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Besok Bu Bayangkan Kita mau milih rumah yang megah di dunia Atau milih Bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pasti kita pengen minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Besok ketika kita bangun dari kubur Kita dalam keadaan haus Dan ada banyak umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang pengen minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Besok ada telaga namanya disebutkan Hawud Ya hawudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Disitu yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk meminum Dan diperbolehkan oleh Allah Hanya orang-orang yang rajin bersalawat Dan mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalau diantara teman-teman Diantara ibu-ibu yang di luar Ya misalnya Pengen sesuatu dari dunia disalawatin Allah kasih Ya Allah itu mahabaik Sesuai dengan niatnya Oh saya mau ini Tapi disalawatin aja Kasih Tapi ibu tunggu bu Nanti ada hisab hari perhitungan di akhirat Semua di dunia ini boleh kita lakukan Tapi nanti ingat Ada namanya hisab perhitungan Dan apakah kita sudah siap Untuk membayar semua yang kita ambil Itu yang harus kita lakukan Sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kelak akan ada hari perhitungannya Dan tetaplah lurus bu Karena yang namanya hidup ini hanya sebentar saja Sabar Sabar untuk menghadapi kehidupan ini Baik Setelah kita tahu Bagaimana cara mengambil barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah wafat Kemudian Di antaranya bu Ya Al-Quran Kemudian tadi apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Dinia Dan yang ketiga Kebarakahan dari dinia itu sendiri adalah ilmu Ya Masya Allah ilmu Ilmu itu Membawa kebarakahan untuk pemiliknya Ilmu itu Akan menjaga pemiliknya Ya Masya Allah Saya pernah Mendapati Seseorang curhat ke saya Ustazah Masya Allah ya Saya tuh melihat beberapa akhuat Beberapa Para perempuan yang sudah ngaji Itu mereka sangat sayang banget kemertuannya Mereka sangat baik banget kemertuannya Terus saya bilang gini Oh itu tuh mbak Kenapa mereka itu sangat sayang Sangat hormat Sangat patuh kemertuannya Karena ilmu yang menjaganya Karena dia paham Bahwa mertuannya itu adalah ibu dari suaminya Coba kalau ada perempuan Dia gak pernah belajar Menjadikan mertuannya itu Sebagai saingan Nopo Harus patuh bu Sebagai saingan Ya rebutan Cari perhatian di depan suaminya Jadi ilmu itu akan menjaga seseorang Apalagi ilmu agama Bukan hanya di dunia Tapi nanti di akhirat Jika dia dapatkan kebarakahan Ilmu itu sendiri Masya Allah Tabarakan Rahman Baik Kita sudah ya Kunci kebarakahan untuk dinia Ada tiga Al-Quran Rasulullah s.a.w. Dan ilmu agama Kemudian kebarakahan untuk dunia Ya kebarakahan yang berasal dari dunia Dan kita tahu Barakah itu semuanya berasal dari Allah s.w.t Apa diantaranya Kebarakahan yang bisa dicari Atau dari dunia ini Diantaranya ibu-ibu adalah Menggunakan waktu pagi dengan baik Waktu itu kan dunia ya Nah kenapa Kita harus meminta kepada Allah Kebarakahan Di waktu pagi kita Karena Rasulullah s.a.w. Mengatakan Berdoa kepada Allah s.w.t Allahumma barik Fi ummatii ala bukuria Allahumma ya Allah Amma memohon Kata Allahumma barik Li ummatii fi bukuria Allahumma ya Allah Barik Berikanlah kebarakahan Li ummatii Untuk ummatku Fi bukuria Dalam paginya Ini doanya Rasulullah s.a.w.t Dan kita umat yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w.t Yang siapa yang dia menggunakan Waktu paginya Untuk ketaatan kepada Allah s.a.w.t Maka Allah akan berikan kebarakahan Di sisa-sisa waktu lainnya Coba aja ibu rasakan Kalau ibu-ibu pagi hari ini ibu Bangun tidur Ibu-ibu berwudu Berdoa kepada Allah s.a.w.t Salat Ya setelah itu misalnya Dikir pagi Setelah itu misalnya Habis dikir pagi Nyambung dengan Baca Al-Quran Misalnya Kemudian salat duha Salat syuruh Maka subhanallah Allah jadikan Sisa-sisa Waktunya Sampai malam hari itu Barakah Coba aja rasakan Ya Beda dengan Ketika kita pagi hari Sudah Memegang urusan dunia Bagi yang berjualan Hati-hati Kalau pagi hari Bangun tidur Yang keinget dunia Yang keinget orderan Yang keinget hartanya Maka hati-hati Akan memperoleh Kerugian yang besar Ya Karena Rasulullah s.a.w.t Mengatakan Barang siapa yang dia bangun tidur Ingat akhiratnya Ingat agamanya Allah kumpulkan tuh dunianya Nih dunia untukmu Ya subhanallah Tapi kalau bangun tidur Yang keinget Closing-an 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 Bagi yang online Ya pedagang online Orderan Orderan Maka tunggu Allah akan cerai-berikan dunianya Ya subhanallah Jadi subhanallah Kita harus memanage Waktu pagi itu dengan baik Bagaimana kiranya Waktu pagi itu Allah jadikan Untuk kita Barakah Maka Gunakan waktu pagi Untuk benar-benar Mentaati Allah dan Rasulnya Tunggu dulu HP-nya jangan dulu dipegang Ya Mbak-mbak Zaman sekarang kan Ujian terberat tuh HP ya mbak ya HP-nya Dibunyikan nanti Pukul 7 Teng Baru dibunyiin Dari waktu subuh Sampai pukul 7 Mbak-mbak gunakan yang baik Membantu orang tua Bisa Memasak Bisa Berdoa kepada Allah Ya masya Allah Bahkan kemarin Ustazah Najah Berpesan kepada para jamaah Kata beliau Kalau seseorang itu Menggunakan waktu paginya Pertama kali untuk Al-Quran Ya Jadi Al-Quran-nya diprioritaskan Di waktu pagi Maka Waktu kegiatan yang lain tuh ikut Ya maksudnya dimudahkan oleh Allah Kita punya target apa Dalam sehari itu Insya Allah sampai Tapi kalau Di waktu pagi kita Dimulai dengan dunia Kata Ustazah Najah Maka Al-Quran itu Bisa tidak kita baca Ya jadi kita malah lupa Dengan Al-Quran Diprioritaskan Al-Quran dulu Prioritaskan taat kepada Allah Di waktu pagi Maka insya Allah Yang lainnya pun menyusul Yang lainnya akan Allah mudahkan Untuk bisa kita meraihnya Subhanallah Dan Subhanallah bu ini Para ulama Para ulama banyak sekali Imam Ibn Al-Qayyim Imam Nawawi Abu Hatim Al-Razi Kemudian Sheikhul Islam Ibn Taymi Biasanya mereka itu Menulis Ya menulis Buku mereka Biasanya Diawali di pagi hari Ya di pagi hari Mereka mengawali dengan ilmu Subhanallah Alhamdulillah Ibu-ibu Jaman sekarang Ya masya Allah Kita sudah bisa Mendengarkan kajian-kajian online Di pagi hari Ya ibu-ibu Kalau bingung Mbak-mbak Kalau bingung Mau ngapain ya pagi hari Boleh sambil dengarkan kajian Boleh sambil dengarkan murotel Mbak sambil nyapu Murotelnya di setel Itu bisa Masya Allah Ibu-ibu Sambil nyuci baju Misalnya sambil Mendengarkan murotel Sambil denger Itu boleh juga Ya masya Allah Baik Kemudian Selain waktu pagi Kunci kebarakahan di waktu pagi Atau misalnya Ibu-ibu yang punya anak-anak kecil Dijadikan waktu paginya itu Untuk memorojaah Untuk Menambah hafalan Al-Quran Itu juga baik Masya Allah ya Baik Kalau ibu mau nambah hafalan Di pagi hari itu juga baik Waktunya Kemudian yang kedua Ibu-ibu Apa yang berasal dari dunia Rizki yang halal Nah ini penting banget nih Itu Rizki yang halal Rizki yang ditempu Dari jalur yang halal Akan memberikan kebarakahan Bukan hanya untuk dirinya Tapi juga untuk Anak-anaknya Subhanallah Subhanallah Dan itu bisa dirasakan Masya Allah Masya Allah Saya berterima kasih kepada Ibu mertua Masya Allah Kepada bapak mertua Kami Mereka mengusahakan Ya untuk anak-anak mereka Dari jalur yang halal Ya Masya Allah Bertani Masya Allah Dan kami merasakan Masya Allah Anak-anak mereka Semoga Allah menjaganya ya Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hati-hati ibu Harta yang haram itu Ketika disuapkan kepada Anak-anak itu akan menjadi Daging yang melekat Yang menyusahkan untuk taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada banyak kisah Ya orang-orang yang bekerja Di sebuah tempat usaha Ya Dimana disitu berbau riba Dimana disitu sesuatu Yang tidak halal Dimasukkan Dibawa pulang Kemudian dimasukkan ke dalam Diri anak-anaknya Ya Subhanallah Ya anak-anaknya memiliki Dampak yang akhirnya Susah untuk taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dihati-hati Dengan rizki yang dibawa pulang Dengan harta yang kita cari Apakah sudah benar-benar Dari jalur yang halal Ataupun dari Jalur yang tidak Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Semuanya harta yang halal Ada doa yang diajarkan Oleh Nabi kita Muhammad SAW Doanya sudah Pernah saya beritahu Belum disini ya Sudah ya bu ya Apa doanya Coba kalau sudah diberitahu Coba saya mau tahu Kemudian yang ketiga Dari dunia Yang bisa kita cari Ibu-ibu Adalah perniagaan Yang jujur Ini akan Memberikan kebarakahan Perniagaan yang jujur Di antara Kunci untuk Mendapatkan harta Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Adalah berniaga Ya berjualan Rasulullah SAW Dari sejak usia beliau Ya Masya Allah 12 tahun Beliau sudah diajak Berjualan oleh Paman beliau Bahkan jualannya Sudah ekspor-impor Masya Allah Kesam Dan itu sudah dilatih Oleh paman beliau Abu Talib Ya Masya Allah Sehingga Rasulullah SAW Akhirnya beliau Termasuk orang yang Pandai berdagang Pandai berjualan Ketika beliau Membawa hartanya Ibunda Khadija Radiyallahu Anha Dan beliau Berangkat bersama Maisara Maisara ini Laki-laki ya bu Ya Maka Allah Berikan kebarakan Untuk Rasulullah SAW Karena beliau orang yang jujur Dan Subhanallah Ya ketika pulang Harta Barang yang dititipkan Kepada Rasulullah SAW Ya barangnya Ibunda Khadija Habis Ya Masya Allah Masya Allah Sampai Masya Allah Tabarakat Rahman Ibunda Khadija Akhirnya terpincut Terpincut itu suka ya Dengan Rasulullah SAW Karena kejujuran Yang ada dalam diri beliau Masya Allah Tabarakat Rahman Rasulullah itu Mendapatkan julukan Dari kaumnya Dengan sebutan Al-Amin Al-Amin itu orang yang jujur Ya Masya Allah Barang siapa yang dia berniaga Dengan penuh kejujuran Bahkan Dalam sebuah hadis Orang yang berjualan Dan dia jualannya jujur Itu akan dimasukkan Kedalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi Subhanallah Yang terpenting itu Bu Ya Masya Allah Tabarakat Rahman Banyak sekarang itu Orang-orang yang berjualan Terutama masalah timbangan Ya jangan sampai dikurangi Karena Kalau dikurangi Sampai dikurangi Masuk dalam Sebuah ayat Dalam surah Al-Mutafifin Apa ayatnya Ada yang hafal Nak Terus Orang-orang Yang akan Mendapatkan Kerugian Ya Adalah orang-orang Yang dia Kalau menimbang Sesuatu itu Dikurangi Hati-hati Jangan sampai Kalau dalam berdagang Kita Mengurangi Timbangan Di dunia dia dapat Dapat keuntungan Tapi di akhirat Dia akan merugih Bahkan di dunia Secara tidak langsung Sebenarnya Dia Sedang Berusaha Agar Dagangannya itu Tidak diberikan Barakal Allah Subhanahu wa ta'ala Dapatnya banyak Tapi entah kemana Keuntungannya Orang yang mengurangi Timbangan itu betul Dia dapat Secara real Itu dapat lebih banyak Tapi Nanti yang dirasakan Pastinya Uang itu Akan kemana Arahnya Tidak tahu Ya subhanallah Ada banyak kan bu Sekarang bu Masya Allah Orang berdagang Dan berdagang Dengan penuh kecurangan Terutama hati-hati Dalam perdagangan Itu dapat Hartanya Dapat keuntungannya Tapi tidak barakah Yang menguap Begitu saja Dan termasuk Bukan hanya Timbangan ibu-ibu Bukan hanya Yang berjualan Maksudnya Yang pembeli Hati-hati ini bu Kalau ibu-ibu Beli Barang Yang itu ditimbang Jangan kita bilang gini nih Di pasar Sudah yang jualannya Mbah-mbah Kasian gitu ya Terus ibu-ibu beli Mbah Beli sayur Mbah gitu ya Sudah tahu itu Mbahnya tuh kita sudah Kan biasanya begini Mbah-mbah bilangnya Tak angetin ya mbah Anget gitu Anget gitu Misalnya gitu gak Ibu-ibu kalau di pasar Di sana begitu kan Terus kita bilang gini Ke si mbahnya Imbuh mbah Pernah dengar gak Ada ibu-ibu yang begitu Imbuhi Hati-hati Simbahnya karena beliau Mungkin gak enakan Gih diimbuhin Padahal dalam hatinya Gak ridah Ya Allah Mungkin dalam hatinya Ya Allah Untungku rasa piro Ditambah imbu Subhanallah Ini hati-hati Kebiasaan yang seperti ini Tidak bisa kita teruskan Kalau memang Yang jualan tuh bilang Anget Ya sudah Kita tidak perlu Meminta imbu Ya subhanallah Karena inget bu Seseorang yang Dolim kepada orang lain Itu katanya dolim Kalau memang itu Bukan jatah kita Itu bukan hak kita Seseorang yang dolim Ya Itu pasti akan mendapatkan Kerugian di dunia Dan di akhirat Dan ketahui lah ibu-ibu Bahwa Yang namanya berjualan Itu juga harus jujur Ketika di dalam Barang yang akan kita jual Itu ada aibnya Ada cacatnya Itu kita beritahu Kepada penjual Dan ada sistemnya khiar Yang namanya Dalam bab muamalah itu Ada khiar Khiar tuh pilihan Kita bilang Ke yang mau Yang mau beli barang kita Mbak Yu Ya Ini loh Kamu mau beli bajuku Ya dengan harga sepian Tapi ternyata Mohon maaf sekali Setelah saya lihat Bajunya kok ada cacatnya Cacatnya biasanya Nopopo Kalau dalam baju itu Robek Atau Noda Misalnya ya ada noda sedikit Kita bilang Ini mohon maaf Ternyata kok Ada noda sedikit Ada cacatnya Jadi Mau gak Kalau mau Silahkan beli Tapi saya kurangin harganya Kalau gak Juga gak apa-apa Ya Jangan sampai Ketika kita tahu Disitu ada cacatnya Ada aibnya Justru kita buntel-buntel Biar gak kelihatan Ya subhanallah Ini termasuk kecurangan Dalam jual beli Dan hati-hati ibu-ibu Mbak-mbak yang jualan online Saya pernah Sekalinya beli baju online Ya Allah Saya tuh paling gak suka Sebenarnya beli baju online Sama sekali Waktu itu suami saya Butuh celana panjang Terus Di fotonya tuh bu Bagus banget bu Masya Allah Setelah sampai rumah Loh kok Kainnya kayak gini ya Loh kok celananya kayak gini ya Gak sesuai dengan harapan Masya Allah Kalau bisa ibu-ibu yang jualan online Itu spesifikasi Barang itu harus disebutkan Secara detail Ya Kainnya seperti ini Ininya seperti ini Bentuknya seperti ini Terus kita sebutkan Dan subhanallah Orang-orang yang jujur Dalam berjualan Mesti Allah akan berikan kebarakan Itu sudah pasti Sudah pasti Zaman sekarang itu bu Ada yang dia ngambil foto Dimana Itu produknya orang Ternyata Yang dia jual Tidak seperti Foto yang dia Pajang Itu hati-hati juga Ya Jadi memang harus benar-benar real Yang benar-benar itu adalah Milik kita Barang kita Ya barangkali Ketika kita ngambil mencomot Dari barangnya orang Atau fotonya orang Itu orang gak ridho Ini juga Besok akan dihisap Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati ketika ada Kata-kata bahwa Gambar ini itu Memiliki hak cipta Jangan kita langgar Kita bisa selamat di dunia Tapi kita Tidak bisa selamat Di akhirat nanti Ketika kita Di hari Dimana disana ada hisap Pertanggung jawaban kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi boleh berdagang Jadilah pedagang yang Cucur Baik Kemudian Di antara kunci keberkahan Adalah Menikahnya seorang Laki-laki Dengan wanita Masya Allah Ini seorang istri ini Membawa barakah Masya Allah Saya sebutkan perkataannya Seorang ulama Syih Singkiti Yang namanya Yang ulama itu Syih Singkiti Kata beliau Ketahuilah Bahwa Seorang istri Yang kalian nikahi Wahai para laki-laki Itu akan membawa Kebarakahan Dalam hidup kalian Ya Masya Allah Jadi Masya Allah ya Kenapa Dari sudut pandang mana Syih memandang Bahwa seorang istri itu Membawa kebarakahan Dalam kehidupan Seorang laki-laki Tentunya Dari banyak jalur Ya diantaranya Kata beliau Laki-laki yang menafkakan Istrinya Ya dengan Sebuah harta Akan Allah Jadikan sebagai sedekah Dan itu membawa Kebarakahan Di dalam hidupnya Subhanallah Jadi ibu-ibu Ya Masya Allah Pulang nanti Bilang ke suaminya Alhamdulillah Pak E Dengan kia Nikah dengan saya Alhamdulillah Ternyata istri itu Bawa barakah Dalam pernikahan Masya Allah Dan Allah kaya kan Allah kaya kan Orang yang dia mau kaya Ya pastinya Kaya itu bukan Cuma dilihat Dari dunia Ya bu ya Maka diantara Jalurnya yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebutkan adalah Dengan menikah Ya Masya Allah Jadi Masya Allah Istri itu Bawa Barakah Di dalam kehidupan Seorang laki-laki Masya Allah Baik Kemudian dari dunia Apa yang disebutkan Bagaimana kita Mengambil barakah Dari air zamzam Air zamzam itu Ternyata Ada kebarakahan Disitu Masya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah menyebutkan Dalam sebuah hadis Terkait dengan air zamzam Tapi air zamzam Yang asli ya bu Karena air zamzam kan Ada yang asli Ada yang gak ya Yang asli dari sana Yang asli dari Mekah Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Air zamzam ini Adalah air yang Allah Berikan kebarakahan Dimana air ini Adalah makanan Yang mengenyangkan Masya Allah Masya Allah Ya jadi Subhanallah Orang sebenarnya Kalau minum air zamzam Saja itu kenyang Tanpa makan Masya Allah ya Coba aja liat ibu-ibu Orang-orang yang sedang Itikap di Masjidil Haram Ya Kalau minum air zamzam Itu bukan kembung Tapi malah kenyang Ya itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Ma'u zamzam lima syuribalah Air zamzam itu Diminum Sesuai dengan keinginan orang yang meminumnya Ibu-ibu minum air zamzam Ibu-ibu berdoa dulu Ada doanya ya Doa minum air zamzam Udah ibu-ibu niat Ya Allah misalnya Ya Allah saya niat Minum air zamzam ini Untuk menambah hafalanku Menambah kekuatan hafalanku Maka Allah akan tambah Kekuatan hafalannya Ya Allah misalnya ada orang Punya penyakit bertahun-tahun Gak sembuh-sembuh Minta sama Allah Ya Allah Mintanya sama Allah Ya Allah Saya ada air zamzam Ya Allah saya minta kepada engkau Berikanlah kebarakan untuk air zamzam ini Sembukan penyakit Antas syafi Engkau yang maha menyembuhkan Minum Dan sudah banyak ibu-ibu Orang-orang yang merasakan Keajaiban dari air zamzam ini Bifab lillahi ta'ala Atas kutamaan Allah Ada yang sudah sakit menaun-naun Ya kemudian minum air zamzam Allah kasih kesembuhan Ada yang belum punya anak Masya Allah ya Allah jadikan Masya Allah berikan anak Allah yang memberikan Minum air zamzam Niatnya apa? Ya Allah suburkan rahimku Ya Allah jadikannya saya hamil Maka hamil Ya Siapa yang menjadikan dia hamil Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi air zamzam itu Masya Allah Air yang luar biasa Ya Masya Allah Baik Kemudian diantaranya Ibu-ibu Ya Diantara masalah dunia adalah Keberkahan orang salih Ya Masya Allah Keberkahan orang salih Ini sebenarnya bisa keagama juga bisa ya Orang salih itu keagama bisa Berarti tadi saya luput Untuk menyebutkan Kenapa orang salih itu barakah Orang salih yang masih hidup Saya lupa Kaidahnya orang salih yang masih hidup Bukan yang sudah meninggal dunia Orang salih yang masih hidup Karena ternyata Orang salih yang masih hidup Masya Allah Ia membawa Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi kalau ada orang salih Boleh kita dekat-dekat dengan orang salih ini Ya karena dia barakah Kenapa barakahnya dimana Dia kasih petunjuk Dia kasih semangat untuk Lebih mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita juga boleh meminta doanya Orang salih yang masih hidup Misalnya ada orang salih Misalnya fulana Orang salih tersebut Kemudian kita bilang Ya Mbak fulana Saya tahu nyundungan itu Masya Allah Puasa rajin Puasa dawud Kalau malam hari Nyenengan tahajudnya Orang pernah tinggal Masya Allah Nyenengan Masya Allah Sodakonya banyak Masya Allah Saya tahu deh Nyenengan siapa Tolong doain ya Doain saya Boleh Bu Orang salih yang masih hidup Itu boleh kita meminta doa Darinya agar didoakan Yang tidak boleh adalah Ngalap beroka Dari orang salih Yang sudah meninggal dunia Ya catat baik-baik Dan tidak boleh melakukan Perjalanan yang jauh Hanya untuk Ngalap berokah Dari orang salih Yang sudah meninggal dunia Kita itu boleh Melakukan perjalanan jauh Ketiga tempat Kata Rasul S.A.W Tidak boleh kita Berpergian jauh Ya Kecuali ketiga tempat ini Mana itu Masjidil Haram Ya karena disitu ada Barakahnya Apa barakahnya Orang yang salat di dalamnya Dapat pahala Seratus ribu Masya Allah Yang kedua Masjid Nabawi Kita boleh berpergian Ke Masjid Nabawi Apa barakahnya disana Orang yang salat disana Dapat seribu Pahala Ke Masjidil Aqsa Apa Pahala yang didapatkan Kalau kita ke Masjidil Aqsa Orang yang salat disana Sama dengan Lima ratus Pahala Allahu Akbar Jadi ngalap Barakah dibagi lagi Menjadi dua Kalau tadi Dinia dan dunia Yang terakhir Dibagi jadi dua Ada yang Masjidil Ada yang Gheru Masjidil Apa itu Masjidil Masjidil itu adalah Apa-apa yang Diperbolehkan Oleh Allah dan Rasulnya Apa-apa yang Disyariatkan Itu Masjidil Gheru Masjidil Adalah apa-apa Yang tidak disyariatkan Oleh Allah dan Rasulnya Tadi Yang saya sebutkan Bu Dari awal sampai akhir Itu adalah Barakah yang Masjidil Yang memang diperbolehkan Tadi contoh-contohnya Dari awal sampai akhir Al-Quran Rasulullah S.A.W Orang salih Waktu pagi hari Ilmu Perniagaan yang Jujur Itu semuanya adalah Yang diperbolehkan Masjidil Yang tidak diperbolehkan Yang Gheru Masjidil Apabila Dia minta Barakah dari pohon Ya pohon Pohon itu kan Benda mati ya Bu Wah Pohon itu ada yang menunggu Kita minta Ambil daunnya Daunnya kemudian Kita taruh di rumah Atau taruh di mana Dan itu misalnya Biar barakah Itu tidak boleh Ya karena pohon itu Juga benda mati Dan tidak boleh juga Ngambil barakah Ngalap barakah Di bebatuan Tidak boleh Ya karena batu juga Benda mati Siapa yang memberikan Manfaat Siapa yang memberikan Madarat Tidak lain kecuali Allah S.W.T Dan tidak boleh juga Ibu-ibu Ngalap barakah Mohon maaf sekali Kepada kalau zaman dulu Itu pedang Kalau zaman sekarang Mungkin keris Kalau orang Indonesia Ini keris Yang tidak boleh itu keris Kalau zaman dulu pedang Jadi zaman dulu itu ada Para sahabat yang Ngalap barakah Dalam pedangnya Padahal itu tidak boleh Sama itu juga Benda mati Kalau orang kita Mohon maaf sekali Ada yang Mengambil manfaat Dari kebaikan Dari kebaikan menurut mereka Dari mana Dari kerisnya Itu juga tidak boleh Dan juga tidak boleh Ngalap barakah Dari hari-hari tertentu Itu juga tidak boleh Misalnya Oh Ini waktu Apa jenengi Nah Misalnya Begitulah ya Selasa kliwon Selasa kliwon Ini barakah Itu yang tidak boleh Ya Masya Allah Kenapa? Karena tidak ada penjelasannya Dari Nabi kita Muhammad S.A.W. Semua hari itu baik Dan yang terbaik adalah Hari Jumat Ya Masya Allah Baik Ibu-Ibu Alhamdulillah Kita sudah belajar Tentang apa itu Barakah Apa itu Ngalap barakah Semoga Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Untuk kehidupan kita Dan semoga Kita digolongkan Oleh Allah S.W.T Termasuk orang-orang Yang apabila Mendengar sebuah kebenaran Kita dimudahkan Untuk bisa Mengamalkannya Allahumma arinal haqqa Haqqa Warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batila Warzuknat jinaba Ya mukallibal kulub Thabbit kulubana Ala dinik Allahumma inna Nasaluka aljannah Wa na'udubika minan nar Rabbana la tuzzi kulubana Ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladunga Rahma innaka Antal wahab Wa akulu Kau lihada Wa astaghfirullah Li walakun Wa akhiru da'wana Anil hamdulillahi Rabbil alamin Jika ada yang benar Datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada yang salah Datanya dari saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh